Ini sabda pengetahuan itu bisa menjadi sumber rahmat meneguhkan atau menghibur dan menguatkan kita. Seperti itu ya. Baik, jadi tadi kan masih banyak lagi. Artinya apa? Setiap dari kita itu bisa dipakai oleh Tuhan dengan sangat efektif untuk menolong orang lain lewat doa-doa yang dibimbing oleh sabda pengetahuan. Seperti itu ya. Oke? Baik, sekarang kita akan masuk di dalam berikutnya masih ada sisa waktu 60 menit. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Nah, ini sedikit aja skema mengenai jenis penyakit dan penyembuhan. Karena kita sudah masuk dalam karunia penyembuhan. Jadi kalau kita lihat di sini itu penyakit yang paling parah sebenarnya penyakit rohani. Penyakit rohani itu penyebabnya dosa yang terlalu lama enggak pernah diberesin. Kebiasaan berdosa. Kalau enggak diberesin ini bisa membuat orang menolak rukudus tidak bisa lagi bertobat. Jangan dikira orang kalau enak dalam dosa terus berdosa sampai memati baru bertobat. Betul itu bisa bertobat. Karena hatinya udah keras. Nah, oleh sebab itu perlu sekali doa penyembuhan yaitu pertobatan dan sakramennya pengakuan dosa. Kalau penyakit rohani. Sedangkan penyakit batin itu penyebabnya adalah gangguan emosi, ruka batin, terluka, memoria negatif, ingatan masa lalu yang menyakitkan karena dosa kita sendiri maupun dosa orang lain. Itu bisa menyebabkan kita luka batin. Penyembuhannya seperti apa? Doa penyembuhan batin. Nanti kita habisinya akan praktek doa penyembuhan batin yang sederhana. Bisa juga ada doa penyembuhan batin yang kita lakukan dalam retrek. Nah, itu bisa juga kita lakukan doa penyembuhan batin dalam tidur atau setiap hari. Bisa juga kita pakai doa penyembuhan batin dengan tahap-tahap kehidupan. Ada yang misalnya, ada doanya ya, sejak dalam kandungan orang sudah bisa terluka. Misalnya mengalami penolakan, mau dibugurin, waktu lagi hamil orang tuanya bertengkar terus, ekonominya gak bagus, pendukang khawatiran. Maka kita waktu baik itu sudah bisa menyerang emosi itu dan memasukkan semua dalam alam bawah sadar kita. Sehingga mungkin kita menjadi orang yang gak percaya diri, bergurau dan sebagainya. Itu efeknya banyak. Tetapi, karya Tuhan itu gak dibatasi oleh apapun. Kita bisa sembuh, termasuk dalam kandungan yang luka-luka itu bisa disembuhkan lewat doa penyembuhan batin. Tapi doa penyembuhan batin ini tidak satu kali jadi sembuh semua. Seringkali kita perlu berulang-ulang mendoakan. Kemudian mungkin dalam masa kecil, masa kanak-kanak, waktu pas lahir juga bisa ada luka batin. Lahirnya susah, waktu lahir mamanya mati, waktu lahir dibantu alat. Itu semua bisa menemukan efek negatif juga secara emosi. Atau waktu sekolah. Sekolah kita masih rentang, masih bumbunya teman. Atau bumbunya kerang, temannya melecehkan. Itu juga bisa membuat kita mengalami luka batin. Masa remaja, kita mungkin pernah pacaran, putus. Kita mungkin pernah diolok-olok, dibuli. Itu juga bisa menemukan luka batin. Ya semuanya. Nah itu kita bisa doakan dalam tahap-tahap kehidupan itu. Kita bisa doakan. Nah dengan bantuan sampai pengetahuan. Ketika kita menolong orang lain. Dan juga ketika kita mendoakan diri sendiri. Kita bisa minta roh kudus menunjukkan secara tepat. Pada waktu apa, peristiwa apa, siapa yang masih belum dapat saya ampuni. Peristiwa apa yang mungkin menemukan trauma di masa lalu. Dan itu bisa kita sadari kembali. Lalu kita mengampuni diri sendiri. Mengampuni orang lain dengan bantuan rahmat Tuhan. Nah ini sabda pengetahuan mengolong kita untuk melihat peristiwa tersebut. Dan kita ketika mendoakan seperti itu, kita mohon kita bisa membimbing orang itu. Menyadari bahwa Yesus saat itu ada bersama dia. Dan kita minta supaya dia juga bersama Yesus mau mengampuni orang yang berlukai. Dalam kuasa roh kudus itu bisa kita lakukan. Nah itu doa-doa penyembuhan batin. Tapi yang nanti kita praktikkan itu doa penyembuhan batin yang sederhana. Kemudian sakramennya juga pertobatan, sarana lain, bisa konsulin. Kemudian penyakit fisik atau gangguan alam, misalnya kecelakaan, virus, tumor, dan lain sebagainya. Ini juga nanti kita akan praktikkan doa penyembuhan fisik. Dengan doa iman biasa maupun dengan karunia iman dan dengan doa perintah. Lalu kemudian sakramennya apa? Pengurangan orang sakit dan juga sarana lain pengobatan. Jadi jangan juga orang mengabaikan pengobatan medis. Karena Tuhan juga memakai sarana-sarana alami dan juga medis untuk proses penyembuhan. Nah juga penyebab gangguan roh jahat bisa, tapi kita gak usah melakukan hari ini juga. Karena lewat doa kebebasan itu biar nanti ada sesi khusus lagi. Itu juga bisa menyebabkan penyakit fisik. Misalnya orang yang tuli, ganggu, itu juga Tuhan Yesus kadang-kadang memerintahkan untuk keluar penyebab-penyebab spiritual. Gangguan-gangguan spiritual yang menyebabkan sakit pada fisik. Itu bisa diusir juga dan orang itu bisa sembuh. Jadi penyakit fisik juga bisa disebabkan oleh gangguan roh jahat. Orang luka batin juga bisa ditumpangi oleh roh jahat. Kalau luka batinnya udah lama, gak diberes-beresin, roh jahat juga bisa menunggami. Seperti itu. Baik, tapi kita batasi karena siang hari ini kita juga waktunya cuma singkat. Kita mau doa penyembuhan batin yang sederhana dan doa penyembuhan fisik yang akan kita lakukan dalam workshop. Baik, jadi penyakit rohani itu seperti ini ya. Kalau orang terluka batinnya dan rohaninya, ini gawat banget, dia gak bisa menerima kasih Tuhan. Lebih gawat daripada penyakit fisik. Penyakit fisik, orang masih bisa berdoa, masih bisa ditemukan sama Tuhan. Kalau luka batin, dia merasa gak dikasih. Dia gak mungkin juga mengasih orang lain. Seperti itu. Nah penyembuhan batin ini, ibaratnya kita menyembuhkan ingatan yang menyakitkan itu dengan bantuan roh kudus. Intinya seperti itu. Ketika kita mendoakan orang lain, kita perlu mungkin ke konseling sedikit. Dan pada waktu konseling, kita bisa satu dengerin, satu telinga dengerin orang itu ngomong apa. Aku benci banget nih temanku gini, 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 gini. Tapi telinga yang satu dengerin Tuhan. Bisa jadi yang dia ngomong itu gak benar gitu ya. Bisa jadi yang dia ngomong itu bukan hal yang akarnya. Bisa jadi dia masih tidak mau terbuka. Tetapi ketika satu telinga kita mendengarkan roh kudus, maka kita sungguh-sungguh bisa membimbing orang itu untuk masuk di dalam impi masalah dia. Seperti itu. Baik, sekarang kita lihat dulu. Sorry. Oh, sebentar. Jadi sekarang kita mau lihat yang ini ya. Jadi setiap dari kita itu punya potensi untuk dipakai untuk penyembuhan. Seperti itu ya. Tapi karena apa? Kita sudah dibaptis, kita menerima roh kudus, tapi Kristuslah yang melakukan penyembuhan itu untuk kita. Oke? Jadi definisi penyembuhan, karunia penyembuhan itu adalah manifestasi roh kudus di mana disitu terjadi penyembuhan fisik, psikologis, atau rohani karena karya Tuhan. Selanjutnya alatnya tetap bisa digunakan. Penyembuhan bisa langsung terjadi saat itu, bisa juga lewat prosesnya. Nanti dalam dasar kita suci kita lihat penyembuhan dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru itu banyak. Anda bisa baca ya. Lalu kemudian sikat apa yang kita perlukan pada saat penyembuhan. Kita sesungguh-sungguh harus percaya bahwa memang penyembuhan ini Tuhan kehendaki. Injil sendiri menunjukkan bagaimana Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepada dia untuk minta disembuhkan. Tuhan hanya menjelah orang yang tidak punya iman. Sekali lagi saya ulangi karena hal itu penting. Baik. Nah, ini yang penyembuhan batin. Penyembuhan batin berhubungan dengan kenangan pahit. Yesus memberi kepada kita untuk mengalami kembali damai dan suka cita. Nah, penyakit emosi ini sangat penting sekali untuk disembuhkan. Luka batin itu sangat penting karena apa? Untuk disembuhkan karena dia menghalangi rahmat atau kasih Tuhan mengalir dalam diri kita. Dan penyakit batin ini bisa menyebabkan penyakit fisik. Saya sudah sering cerita. Mungkin saya ada orang yang sudah kata studi 4. Di fondis 6 bulan lagi mati. Pada waktu itu dia retret pribadi. Dalam retret pribadi dia cerita kalau dia punya masalah dia ditemukan pada papa. Dan akhirnya pemimpin lohaninya bilang nanti kamu pulang ampuni papa dan ditampun. Setelah dia lakukan itu, dia pikir juga urutnya tinggal 6 bulan. Dia lakukan dan ternyata dia tidak jadi mati dan dia sembuh. Jadi penyakit batin atau emosi ini perlu diberasi. Baik, ini penyembuhan batin yang sederhana ya. Tidak ada aturan kaku mengenai proses ini. Kita bisa lakukan seperti tadi, kita lakukan mendoakan. Orang seperti tadi, siapa? Kamu mendoakan dia dan ternyata Tuhan menunjukkan satu peristiwa yang menyebabkan dia buka batin. Dan mungkin perlu diberesin untuk bisa membuat dia hidup lebih penuh syukur, suka cita, relasi menjadi lebih baik. Nah, langkah-langkah untuk workshop penyembuhan batin itu seperti ini, mudah sekali. Pertama, berpasangan. Haga-haga mendoakan seperti tadi. Nanti kalau kita workshop penyembuhan batin ini, kita sama saja seperti tadi pasangannya. Ya, mungkin kalau tadi sudah disingkatkan, mungkin ada lagi bagian lain yang Tuhan mau singkatkan lebih dalam. Jadi penyembuhan batin itu seperti bahwa kulit demi kulit, lapis demi lapis itu perlu dibuka, dibuka, diberesin pelan-pelan. Ya, seperti itu. Nah, kita mohon kehadiran roh kudus, tadi kita berdoa itu mohon kehadiran roh kudus. Oke? Nah, seperti itu. Setelah itu kita biarkan roh kudus mengingatkan peristiwa-peristiwa tertentu dari orang-orang masa lalu yang perlu kita ampuni. Biasanya orang yang mengalami luka batin, ini perlu ditolong oleh orang yang mendoakan untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa tersebut. Karena biasanya kita sendiri mungkin sudah lupa atau kita secara tanpa sadar menekan ke dalam orang bawah sadar karena itu menyakitkan. Seperti itu. Oleh sebab itu, kita perlu pertolongan orang-orang yang mendoakan kita. Seperti itu ya. Nah, bisa timpul dari posisi tertentu saat itu biarin aja. Dalam hal ini kita biarin aja, kalau dia masih mungkin nangis atau apa, biarin aja. Nah, setelah itu, setelah kita rasa cukup, kita bisa mengajak dia mendoakan doa ini. Ini tanda bahwa kita sudah benar-benar ngampuni orang itu. Ini workshop doa penyembuhan batin ya. Jadi, perlu pengampunan. Untuk kita bisa sembuh dari luka batin, syarat pertama kita harus mau mengampuni orang yang melukai kita. Nah, tanda bahwa kita benar-benar ngampuni, enggak hanya di bulut, yaitu ketika kita bisa mendoakan ini. Kadang-kadang kita bilang, yaudahlah, kita ngampuni biar Tuhan yang bales. Nah, kalau ngomong Tuhan yang bales, itu implisit. Udah biar kamu dipales berkali-kali hitam. Gitu kan? Implisitnya gitu. Tapi dengan cara yang tampaknya kudus. Tapi sebenarnya kita belum ikhlas ngampuni benar. Saya sendiri waktu pernah mengalami luka, di fitnah, waktu kuliah. Saya tuh marah banget, kecewa banget, sakit hati. Kemudian waktu dalam rekan luka batin, kan ada membasukan kaki. Saya disuruh membasukan kaki. Saya nolak, saya bilang, kok enak? Dia udah menyakitin, terus saya begitu aja ngampuni. Tapi karena agak didorong-dorong, dipaksa-paksa, ya sudah saya ikutin. Ternyata waktu membasukan kaki figur yang saya anggap sebagai orang yang menyakitin saya, aku lihat saya masuk, waktu menuangkan air itu yang dituangin air itu hati saya. Jadi hati saya tuh betul-betul mengalami kesejukkan dan saya bisa loh begitu aja mengampuni. Ini benar-benar rahmat Tuhan, ya. Jadi rahmat Tuhan akan mengikuti tindakan iman kita. Ketika kita mau melangkah, mengatakan aku mau Tuhan, tapi aku gak mampu. Pada saat itu lah kudus yang memampukan kita, memberikan kita rahmat untuk bisa mengampuni. Seperti itu ya. Nah, doa ini penting nih. Dalam nama Yesus, aku mengampuni siapa. Setelah kita sadar nih, kita masih ada luka batin, masih dendam, masih parah sama siapa misalnya. Sama om kita misalnya. Sama ipar, sama temen. Ya, sama tetangga, atau sama siapa temen. SMA, SMP, ya. Aku berdoa agar mereka dilepaskan dari segala hukuman dan konsekuensi buruk akibat dosa ini. Ini penting. Ya, untuk menunjukkan kita udah ngampuni. Kita mau orang itu gak ngalami itu. Hukuman dosanya. Dan bahkan kita mohon kepada Yesus untuk memberkati mereka dengan sukacita. Memberkati mereka dengan damai, sejahtera, kebahagiaan, dan kasih. Dan semoga mereka sejahtera di dalam segala hal. Nah, kalau kita sudah bisa mendoakan ini, nantai bahwa kita memang mau mengampuni. Oke? Walaupun masih doanya dengan kata terpaksa, gak apa-apa. Dilakukan aja. Paling tidak, Tuhan melihat kita sudah mengandalkan satu langkah. Ya, satu langkah iman. Kita mau. Yang memampunkan kita itu roh kudus. Karena namanya orang sakit hati itu sulit sekali memang. Tetapi dengan kuasa roh kudus, kita bisa. Seperti itu ya. Oke? Ini doanya diamalin aja. Kapan-kapan didoakan. Aku mengampuni siapa namanya untuk peristiwa apa. Peristiwa apa. Misalnya dia pernah mengumpulin aku, pernah fitnah aku, pernah ambil duitku, pernah mutusin aku, pernah mengkhianati aku. Dan aku berdoa supaya dia dilepasin dari hukuman dosa. Jadi jangan ada lagi pergataan ya biar Tuhan yang balas. Oke? Tapi kita malah minta Tuhan lepaskan dia dari hukuman dosa. Setuju? Mau kita praktekin? Mau gak? Mau ya? Nah, setelah ini baru kita masuk ke dalam praktek penyembuhan fisik. Padahal saya, kita langsung doain penyembuhan batin dulu ya. Setelah itu baru kita masuk ke penyembuhan fisik. Lalu kita tutup. Setuju? Ada yang mau tanya? Kita gak usah pakai doa, langsung aja dong. Doa ya, saling mendoakan ya. Nyambung sama yang mati, terus minta sama Tuhan, tapi sekarang kita anakan untuk penyembuhan batin. Kalau saudara-saudari yang sedang kita doakan masih ada bebar ya, luka, orang yang perlu diakuni, kita mohon saat ini Tuhan singkatkan melalui sabda pengetahuan. Silahkan Anda bebas, bebas aja ya. Anda misalnya teringat waktu mendoakan. Kemudian ada gambaran seseorang siapa, Anda boleh sampaikan kepada dia. Kalau dia konfirmasi, Anda bisa teruskan doakan. Hening juga boleh, bahasa Rok boleh, bahasa Indonesia boleh. Tapi setelah itu terakhirnya coba diarahkan untuk mendoakan ini. Oke? Bisa dipahami? Jadi Anda bebas aja. Ini sederhana, tapi kalau kita dengan sabda pengetahuan, pasti nanti efektif. Setuju? Baik, mari kita mohon dan hening. Kita gak penyembuhan sama-sama. Anda boleh tentukan mau bahasa Rok, mau bahasa Indonesia. Mohon, silahkan. Tapi sungguh-sungguh kita mohon, kita arahkan doa kita, mendoakan teman kita ini untuk penyembuhan batin. Kalau masih ada yang perlu dibedasin. Mari kita masuk di dalam doa. Ya Allah Bapak, Putra dan Allah Kudus. Saat ini pantanglah kami anak-anak kudus. Kami sungguh rindu Tuhan untuk disempurnakan di dalam kasih kepadamu dan kepada sesama. Namun seringkali Tuhan, beban dosa kami sendiri maupun beban dosa yang masih kami ikat karena perbuatan orang lain dan belum kami lepaskan lewat pengampunan yang masih membebani hubungan kami dengan engkau. Sehingga kami sulit untuk mengalami kasihmu dan mengasihi engkau serta sesama. Saat ini Tuhan kami melepaskan. Bantulah kami dengan karunia sabda pengetahuan dan sabda kebijaksanaan untuk menolong saudara-saudari yang sedang kami doakan ini untuk menyingkapkan apa dan hal-hal yang masih perlu disembuhkan dalam batin mereka. Berkaryalah Yerah Kudus secara bebas di dalam hidup kami saat ini. Berkaryalah Yerah Kudus. Terima kasih. 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 Anda boleh bebas, kalau diri gak apa-apa Kita mau lihat penyembuhan fisik Tadi sama-sama kita udah lihat Bahwa setiap orang yang sakit itu mau sembuh Dan inilah saat Tuhan juga mau menyatakan Kehuliaannya atas kita masing-masing Bahwa kita semua bisa dipakai sebesar harapan kita kepada Tuhan Jadi kalau kita sembuh minta kepada Tuhan Untuk dipakai pada penyembuhan-penyembuhan yang besar Bahwa itulah yang juga akan kita dapat Oleh sebab itu mulai saat ini, hari ini Bacalah banyak kisah-kisah penyembuhan Mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dan para kudus lakukan Kalau Anda baca buku, itu sebenarnya para kudus itu juga membangkitkan orang mati Ada kisah 400 orang mati dibangkitkan Bukan hanya penyembuhan, kisah juga terjadi dalam gereja katolik Termasuk membangkitkan orang mati Kalau Anda lihat di Youtube ada Damian Stain atau Suster Bridge Mekena Itu banyak penyembuhan-penyembuhan besar terjadi Pada waktu adorasi dalam suatu pelayanan doa yang dipimpin Suster Bridge Mekena Dia berhiasat memberikan retret-retret umpara imam Penyembuhan seperti ginjal yang hanya satu menjadi dua kembali Ya satu karena sudah dioperasi menjadi dua kembali itu ada Dan banyak penyembuhan-penyembuhan besar Tumor dalam seketika juga hilang Anda bisa lihat Youtubenya Damian Stain Itu banyak sekali penyembuhan-penyembuhan besar terjadi Dan beberapa yang saya tulis dalam warpoint ini Saya ambil juga dari pengajarannya Damian Stain Jadi kita harus memberi makan iman kita sendiri Untuk kita bisa melihat mujizat dan penyembuhan-penyembuhan yang semakin besar Terjadi di dalam pelayanan kita Oke, jadi sebesar pengharapan kita Maka sebesar itulah juga doa kita Dan sebesar itulah juga mujizat yang akan dinyatakan di dalam pelayanan kita Setuju? Maka oleh sebab itu Coba kita melihat sekarang Tadi kan kita sudah sepakat ya Bahwa iman itu tidak tergantung perasaan Kalau kita mau menunggu, kita merasa iman kita cukup kuat Baru kita mau mendoakan orang Maka mungkin banyak orang yang sudah mati Yang tidak pernah kita didoakan Damian Stain juga sering mengatakan kita perlu minta ampun kepada Tuhan Karena begitu kecilnya iman kita Dan kita tidak mau mengambil langkah Tindakan iman untuk mendoakan orang yang sakit Yang datang kepada kita Atau yang bertemu dengan kita Ya, sering-mari kita mengabaikan Atau kita melewatkan kesempatan Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Dinyatakan di dalam hidup orang-orang tersebut Lewat penyembuhan Karena begitu kurang yang kasih kita Biasanya iman kita itu kelihatan kecil Yang besar apanya Apanya? Kau hatinya Terus Takutnya Malunya Kalau tidak kejadian apa-apa Malunya bagaimana? Saya sudah ikut sel 20 tahun, 10 tahun Tapi kalau saya doa kemudian tidak ada penyembuhan Malunya itu loh Ya Nah ini yang perlu kita mohon kepada Tuhan Tuhan tambahkan kasihku Supaya aku mau Mendoakan orang lain Mengambil resiko Ya Mengalahkan reputasi Jadi kasih Yang lebih besar Daripada Reputasi diri sendiri Kalau kita setia untuk mendoakan seperti itu Maka Tuhan akan tambahkan Dan kalau Tuhan sudah pakai kita hari ini Ya Catat Bahwa saya dipakai oleh Tuhan Untuk mendoakan orang Dan orang itu sembuh Tadi penyembuhan batin Kita sudah menerima sabda pengetahuan Dan otentik Diteguhkan Dikonfirmasi oleh orang yang kita doakan Kita catat Hari ini nanti dalam maksudnya penyembuhan Kalau kita mendoakan orang Dan orang itu sembuh Kita catat Kita mau menegukan Menegukan iman kita sendiri Bahwa Tuhan memakai kita Untuk penyembuhan Dan yang lebih besar Lebih besar lagi Seringkali Iblis itu mau Menekan kita Dengan buat kita lupa Pada proses Pada mucisa Pada penyembuhan Pada karya-karya Yang sudah Tuhan lakukan Lewat diri kita Untuk banyak orang Oleh sebab itu Kita catat Bukan untuk menyembuhkan diri Tapi untuk menegukan Iman kita sendiri Dan Tiap hari kita mohon Kepada Tuhan Untuk iman yang lebih besar Dan minta Secara spesifik Untuk penyembuhan Penyembuhan Yang lebih besar Misalnya Anda yang berindu Dipakai Untuk doa penyembuhan Anda semua bisa dipakai Untuk doa penyembuhan Tergantung Seberapa besar kita mau Dipakai lebih lagi Kita doa secara spesifik Tuhan aku mau Dipakai untuk Mendoakan orang yang Sakit kanker Setahun Empat puluh Sembuh Misalnya seperti itu Atau misalnya yang tumor Lenyap Atau yang lumpuh Bisa berjalan Buta bisa melihat Kita doa Tiap hari Seperti itu Ketika sampai Tiga bulan Kita terus berdoa Dan ada orang Yang lumpuh Datang pada kita Kira-kira kita akan Seperti apa Kita lari Atau kita bilang Oh ini jawaban doa saya Pasti kita bilang Ini jawaban doa saya Tapi kalau kita Tidak pernah menyiapkan Diri kita Kita tidak pernah Minta sama Tuhan Kita tidak prepare Hati kita Untuk menerima Kuasa yang lebih besar Dari Tuhan Maka ketika Pelayanan yang besar Itu datang pada kita Kita bilang Oh ini bukan saya Bukan untuk saya Betul? Jadi kita perlu minta Kita perlu rindu Kuasa Tuhan dinyatakan Bukan kepada orang-orang Kudus Bukan kepada orang-orang Hebat Tetapi orang yang Merindu Orang yang lapar Akan Tuhan Akan kuasa Tuhan Dinyatakan Melalui dirinya Setuju? Mau? Mau ya? Karena begitu Banyak orang yang Butuhkan Banyak sekali orang yang Kesepian Sakit Penyembuhan mati Butuh Banyak sekali orang yang Sekitakan Mati muda Dan mungkin mereka Tidak pernah mengenal Tuhan Tetapi lewat penyembuhan Yang Tuhan bisa lakukan Melalui diri kita Melalui karunia-karunia Karismatik Kita bisa mengetahkan Kemuliaan Tuhan itu Di tengah-tengah Gereja kita Di tengah komunitas kita Baik Sekarang kita akan lihat Model dasar penyembuhan Fisik Yang pertama Sebelum Mendoakan orang Kita perlu membangun Iman orang itu Maka kita perlu Mendoakan firman Tuhan Peristiwa Yesus Menyembuhkan orang Sakit Supaya orang itu Juga dibangun Imannya Memang pertama-tama Yang butuh Dibutuhkan itu Iman kita Sebagai pendola Tetapi Kalau iman orang Yang sakit itu Dibangun Ini akan sangat Memudahkan Penyembuhan itu Terjadi Kemudian Kita juga bisa Dengan membangun Iman orang itu Tujuan penyembuhan Ini nyampe Penyembuhan itu Bukan demi penyembuhan Ini sendiri Tetapi Untuk supaya Mereka semakin Memulihakan Tuhan Semakin mengalami Ketobatan Dan semakin dekat Dengan Tuhan Kemudian Kita bisa Tanya sakitnya Tanya sakitnya Gak usah Sambat detil banget Pokoknya dia bilang Tangan saya Gak usah dikerahin Atau lutut saya sakit Atau kepala saya Sering pusing Seperti itu misalnya Kemudian Kita mengundang Roh Kudus Kita mengundang Roh Kudus Boleh kita nyampe Roh Kudus Atau kita bisa doa Ya Roh Kudus Datanglah saat ini Penuhilah hati kami Terus kita lihat Orang yang kita doakan Kira-kira Dia udah siap Udah nyambung Dengan Roh Kudus Kita bisa lihat tuh Kalau dia masih Nolai sana-sini Matanya masih keliling Pandangannya masih Kemana-mana Kita biarin terus Kita doakan Supaya hatinya Sungguh-sungguh Juga terhubung Dengan Roh Kudus Setelah itu Baru kita Mendoakan Setelah itu Kita mendoakan Kita boleh Meletakkan tangan Pada bagian yang sakit Dengan sangat hati-hati Tanpa menyentuh Juga boleh Menyentuh juga boleh Khususnya Kalau sesama jenis Boleh menyentuh Tujuannya apa Dengan menyentuh Orang juga mengalami Dikasihi oleh Tuhan Yesus juga menyentuh Orang yang sakit itu Kemudian Kita mendoakan Penyembuhan Mendoakan penyembuhan Itu bisa dengan doa Tadi saya udah Sampaikan Bisa dengan doa Permohonan biasa Tuhan pada saat ini Kau melihat Anakku yang sakit Lututnya Atau tangannya Gak bisa digerakkan Pandarlah anakku Curahkanlah rahmatmu Tuhan Alirkanlah kuasa Penyembuhanmu Kita mohon Kepada Tuhan Untuk menyembuhkan Orang itu Itu dengan doa Permohonan biasa Nah setelah kita Mendoakan itu Mungkin imam Kita sendiri pun Semakin kuat Semakin dibangkirkan Kita bisa Mendoakan Doa perintah Dalam nama Yesus Aku perintahkan Tangan bergerak Menjadi normal Kembali Dalam nama Yesus Aku perintahkan Sakit kepala Hilang Dalam nama Yesus Jantung menjadi Pulih kembali Pembuluh dan rentang Sembah Dalam nama Yesus Menjadi sebu Dan terbuka kembali Itu Dalam nama Yesus Kita memerintahkan Organ tubuh Tersebut Untuk berfungsi Secara normal Kembali Dasarnya apa Kita kok bisa Mendoakan Perintah Ya Doa perintah ini Langsung kita Memerintahkan Kita memakai Otoritas Yesus Untuk memerintahkan Sakit penyakit Saudara-saudari Waktu kita dibaptis Kita sudah menerima Tugas Panggilan Dan urapa Apa Sebagai apa Imam Nabi Raja Sebagai imam Kita menjadi pengantara Untuk membawa orang Kepada Tuhan Oke Dalam hidup ini Kita menjadi tugas itu Untuk bersaksi Supaya orang Datang kepada Tuhan Sebagai Nabi Kita mewartakan Kebenaran Kita menyampaikan Hendak Tuhan Pesan Tuhan Kepada orang lain Di sekitar kita Oke Sebagai raja Sering kita Tidak pernah Pakai otoritas ini Ada Ketika diciptakan Dia diberi otoritas Untuk memberi nama Kepada ciptaan Betul Memberi nama itu Bukan seperti Memberi nama Hewan biaraan Anjingku Namanya Bronis Atau apa Bukan seperti itu Tetapi Ada kuasa Ya Seperti Yesus Memberi nama Kepada Petrus Dia menjadi Batu karam Ya Ada kuasa Di dalam perkataan itu Adam diberi kuasa Untuk menguasai Ciptaan tersebut Oke Nah Ini adalah Keadaan Ketika belum jatuh Dalam dosa Nah ini sebenarnya Otoritas yang kita miliki Sebagai orang-orang Yang sudah dipulihkan Kemuliaannya Lewat Penebusan Yesus Kita punya otoritas Sebagai Raja Atas Segala ciptaan Dan tubuh kita ini Sudah didisain Untuk mendengarkan Penciptanya Ya Puasa Puasa Pencipta Itu puasa Allah sendiri Maka ketika Kita mengucapkan Memberitakan Mata terbuka Telinga mendengar Kita memakai Latoritas itu Sebagai Raja Yang sudah diberikan Kepada kita Atas ciptaan Atas penyakit Jadi ketika Kita memberitakan Penyakit itu Dalam nama Yesus Semula Kaki berjalan Kaki yang Lumpuh menjadi Kuat kembali Misalnya seperti itu Dia mendengarkan Suara Anak sendiri Yang diberikan Kepada kita Lewat Urapan Raja Lewat Urapan yang sudah Kita terima Lewat Pembaktisan Sebagai Imam Nabi Dan Raja Seperti itu Oke Jadi dalam nama Yesus Kita pakai Otoritas Dalam nama Yesus Yang diberikan Kepada kita Sebagai orang Yang berkuasa Kita yang sudah Disatukan oleh Yesus Kita punya Otoritas Atas ciptaan tersebut Atas tubuh Atas bagian-bagian Tubuh Dan atas penyakit Seperti itu Jadi kita bisa Berintahkan Makanya kalau Anda Punya pengetahuan Sedikit medis Boleh juga Ginjal Misalnya Sakit ginjal Ada batunya Dalam nama Yesus Batu Jadi hancur Kembali Hancur Dan normal Kembali Kalau dokter Bisa sangat efektif Karena dia tahu Persis bagian mana Caranya menembuhkan Supaya Misalnya Jantung yang tersumbat Itu bisa Sembu itu Kan harus Sumbakannya lepas Bagaimana Dalam doa perintah Kita bisa memakai Perintah yang sederhana Untuk Sesuai dengan medis Supaya penembuhan Itu bisa terjadi Misalnya Orang yang Sakit Diabet 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 itu Masalahnya apa Pankreasnya Diabet Pankreasnya Menghasilkan Insulin Kita bisa Memerintahkan Dalam nama Yesus Pankreas Menjadi norma Kembali Seperti itu Orang yang sakit Diabet Jadi kalau kita Punya pengetahuan Sedikit tentang itu Baik Nah ini Tanah kanannya Kanannya yang Tidak bisa Dengar Anda Mengucapkan Sesuatu Dia bisa Dengar Atau Kalau tangannya Yang tadinya Tidak bisa digerakkan Coba disuruh Menggerakkan Kita suruh Dia melakukan Apa yang tadinya Tidak bisa Dilakukan Nah setelah itu Kalau ada Kemajuan Tapi belum Sempurna Bisa Tapi masih sakit Kita ulangi lagi Tahap yang Penuhnya Kita doakan lagi Doa penyembuhan Kita bisa Dengan doa Permohonan Biasa Atau kita bisa Doakan Doa perintah Lagi Dalam waktu 2-3 menit Jadi doa Penyembuhan Fisik ini 5 menit Selesai Oke Kita bisa Ulangi lagi Sampai 2 kali Atau 3 kali Kalau sudah Mantap Tidak ada Lagi kemajuan Apa-apa Kita bisa Untuk akhirnya Dengan doa syukur Ya Doa syukur Dan bisa juga Dengan doa saroh Kalau misalnya Tidak terjadi Penyembuhan Apa-apa Kita juga bisa Doakan Doa berkat Doa kasih Doa damai Untuk dialami Oleh orang tersebut Supaya dia pulang Tidak dengan tangan kosong Tapi dia sungguh-sungguh Juga mengalami Rahmat Kasih Tuhan Damai Tuhan Lewat doa kita Seperti itu ya Ada yang mau tanya Kira-kira Bisa dipahami Tidak nih Tadi perjelasannya Udah capek duduk ya Rasanya ya Jadi iman kita Ini cuma satu Iman yang didoakan Sekunder Tapi yang primer Iman kita Iman ku telah Menyelamatkan Doa yang lahir dari iman Menyelamatkan Orang sakit itu Dan seterusnya Jadi kita tidak harus Menunggu Orang tersebut Kita sendiri Merasa iman kita Cukup besar Tapi kita lakukan Ketika orang Datang kepada kita Minta Didoakan Baik ini Yang tadi sudah Saya Sampaikan Kita lihat lagi Menit pertama Menang roh kudus Cukup satu menit aja Satu menit Kemudian Menit kedua Kita tunggu sebentar Sampai orang itu Sungguh-sungguh juga siap Setelah itu Baru kita Menit ketiga Kita Terlalu kita doakan Menit ketiga Kita ungkapkan syukur Atau sebelum kita Ungkapkan syukur Kita bisa Ulangi lagi Doa permohonan Dan doa perintah itu Jadi satu orang Nanti lima menit Mendoakan Maksimal Kita nanti berkelompok Tiga orang Satu Didoakan Sebutkan sakitnya Dimana Satu teman Mendoakan Dengan Bahasa Indonesia Dengan bahasa roh Dengan urutan tadi Undang roh kudus Tunggu temannya Udah siap Doakan Doa permohonan Atau langsung Doa perintah Kadang-kadang Doa perintah Langsung itu juga Boleh tanpa Doa permohonan Karena biasanya Yesus juga Mau menyembuhkan Dengan cepat Oke Setelah itu Kalau ada Kita cek Sudah Membaik gak Kalau sudah ada Kemajuan Belum sempurna Kita ulangi lagi Doa perintahnya Oke Dalam nama Yesus Tangan seru Atau kaki Seru lah Seperti itu Kemudian Setelah itu Baru kita bersyukur Yang temannya Yang di belakang Itu mendukung Dalam doa Bahasa roh aja Tapi gak usah Keras-keras Supaya doa Bahasa Indonesia Kedengeran Bisa dipahami Setelah itu Tuker Yang didoakan Mendoakan Yang di belakang Bisa mendoakan Yang doanya Tuker Supaya Bisa bersyukur 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 Baik Sebelum kita Sudah pilih Kelompoknya Bertiga Tolong pilih Bertiga Sekarang Untuk kita masuk Di dalam Workshop Penemuan Fisik Coba Bertiga Bertiga Langsung Kita Mau menyanyi Setelah Dulu Bisa Bertiga Baik Sekarang Kalau sudah Posisinya bertiga Kita mau Siapkan Sama-sama Kita mau Masuk Dalam Satu Langsung Penyembahan Setelah itu Kita langsung Workshop Penyembuhan Fisik Mari Saat ini Kita mau Siapkan Hati kita Tetap Dalam Suasana Doa Kita mau Siap Sudah Punya Kelompok Bertiga Baik Utamanya Satu Laku Mari Kita Mau Siapkan Hati kita Mari Kita Siapkan Tidak Tidak Kita Menyatakan Bahwa Kuasa Tuhan Terjur Besar Dan terjadi Di tempat Ini Atas Kita Masing-masing Dan Tuhan Akan Mau Menjelahkan Karena Dia Menjelahkan Ini Buat Kita Ketika Kita Menumpangkan Tangan Bahwa Kuasa Tuhan Terjur Atas Orang Yang Kita Doakan Mari Kita Menanyikan Tanda Batas Kuasa Tuhan Tuhan Semua Dan Maha Lelah Tuhan Apa Yang Kelihatan Ustaz Bagimu Itu Semalam Mungkin Bagimu Di Saat Ku Tak Berjaya Wasamu Yang Sembunan Ketika Ku Berjaya Puji Sakit Tuhan 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 Yang Ziya Ketika Keput Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton